Ibunda Hairul Tanjung meninggal, akan dimakamkan di TPU Karet Bifak Kabar Duka datang dari keluarga pengusaha Hairul Tanjung. Ibunda dari Hairul, Halimah, meninggal dunia, Rabu, 5.01, pagi. Kabar duka wafatnya Ibunda dari sosok yang dikenal sebagai pengusaha media masa itu pun dikonfirmasi CEO Detik Network yang merupakan bagian dari grup usahanya, Abdul Aziz. Ina lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumah fir laha warham ha wa afihi wa fu anha, telah wafat Ibu Hije, Halimah binti Amih, Ibunda Bapak Hairul Tanjung. Berdasarkan informasi almarhumah menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 8.52 waktu Indonesia Barat, rencananya jenazah Ibu Halimah akan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Prosesi pemakaman itu akan dilakukan sore nanti atau Ba'da Asar. Diketahui, Halimah merupakan sosok yang berpengaruh bagi CT dalam meniti kehidupan hingga kini sukses sebagai salah satu pengusaha kelas atas Indonesia. Inspirasi dari Halimah itu pun tertuang pula dalam buku Hairul Tanjung Si Anak Singkong.